JAKARTA, MINGGU TANGGAL 20 OKTOBER TAHUN 2024 Aswinews.com, PT Pindad memperkenalkan MV3 Garuda Limolsin, kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri yang digunakan oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Dan Wakil Presiden Terpilih, Gibran Raka Buming Raka pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029 di gedung MPR DPR RI. Pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Pukul 9 pagi WIB sampai selesai Acara pelantikan dihadiri oleh 36 kepala negara sahabat serta sederet mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia MV3 Garuda Limousin yang akan membawa ke Istana Negara pada Senin besok tanggal 21 Oktober tahun 2024 Merupakan varian pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain dan dikembangkan untuk mengakomodir secara langsung arahan dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto Dengan terwujudnya kendaraan Garuda Limousin kepresidenan, ini menunjukkan kemandirian bangsa Indonesia Presiden Prabowo percaya bahwa Garuda Limousin ekepresidenan buatan dalam negeri ini menunjukkan upaya keras PT Pindad dalam mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia Direktur utama PT Pindad, Abraham Mose dalam keterangan resminya, mewakili Jajaran direksi dan komisaris, mengucapkan selamat, atas pelantikan Presiden RI dan turut menyampaikan rasa bangga atas penggunaan MV3 Garuda Limousin dalam momentum bersejarah Sebagai kendaraan orang nomor satu di Indonesia, serta apresiasi tinggi kepada Presiden RI karena senantiasa mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri Khususnya PT Pindad, tentunya kami terharu dan bangga, karena kendaraan terbaru kami, MV3 Garuda Limousin Karya anak bangsa, digunakan dalam momentum bersejarah dan dipercaya oleh Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, yang tiada henti memberi kepercayaan Mencalendap mendorong penggunaan produk buatan dalam negeri produksi Pindad, untuk terus maju dan meningkatkan kualitasnya Selamat atas pelantikan Bapak Presiden beserta Wakil Presiden RI Selamat bertugas dan semoga sukses selalu dalam mengemban amanah rakyat Indonesia Ujar Abraham Mose, di tempat terpisah awak media mendatangi Sekretariat Garuda Merah di Jalan Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat Bertemu dengan Bendahara Umum Garuda Merah, yaitu Bapak Airboy Sugihato Mengatakan ucap syukur alhamdulillah karena Allah SWT Bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka di Gedung DPR-MPR hari ini Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 Berjalan dengan lancar dan sukses Tentunya tidak terlepas peran serta dan atas dasar cita-cita perjuangan masyarakat Indonesia dan khususnya rekan-rekan yang tergabung di Garuda Merah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia Dengan tekat bulat tanpa lelah rekan-rekan berkontribusi baik ide saran dan pikiran, tenaga, serta bergotong royong menjadi kompak untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 yang menjadikan Pak Prabowo akhirnya terpilih menjadi pemenang Pilpres tahun ini 2024 Ucap Bendum Garuda Merah Sedikit membahas mengenai adanya logo Garuda Merah bahwa logo Garuda Merah adalah organisasi satu-satunya Besutan Airboy Sugiharto sebagai pendiri dan Abdul Rahman Lendi SH sekaligus sebagai Ketua Umum serta Majen Purnawirawan Glenni Kairupan sebagai pembina Logo Garuda Merah sendiri adalah logo kesayangan Pak Prabowo yang beliau gunakan sebagai logo pemenangan Pilpres sejak 2014 Garuda Merah pernah menghebohkan perpolitikan Indonesia karena pernah dilaporkan sebagai pelecehan lambang negara oleh lawan politik pada saat itu dan pengadilan memutuskan bahwa tidak ada indikasi pelecehan yang dituduhkan tersebut dan akhirnya sampai saat ini Garuda Merah masih aktif dan beraktifitas di kantor Sekretariat Menteng Jakarta Pusat Ujar Bendum Garuda Merah Beliau menambahkan adanya logo Garuda dengan latar belakang warna merah putih di emblem kendaraan Kepresidenan Garuda Limousin adalah cerminan lambang Garuda memiliki desain yang memperlihatkan dan karakter yang kuat dengan identitas bangsa Indonesia yang kental dilengkapi dengan fitur keamanan dan kenyamanan untuk penumpang di dalamnya Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam mengungkapkan ide-ide inovatif identitas bangsa dan masukan terhadap kendaraan MV3 Garuda Limousin Keterlibatan Presiden RI dibalik MV3 Garuda Limousin serta mendorong kemandirian Industri nasional di bidang otomotif sebagai upaya maksimal dalam mewujudkan pengembangan kendaraan taktis militer dan kendaraan sipil secara utuh, mulai dari desain konsep sampai produksi masal Ujar Sang Bendahara Umum Garuda Merah Demikian Dewi Lanjari dan Nuryaji Aswinews.com melaporkan dari Sekretariat DPP Garuda Merah Menteng, Jakarta Pusat Terima kasih telah menonton!